Dokter muda terdakwa kebakaran maut di kota Tangerang, Mary Anastasia, ternyata sempat cekcok dengan keluarga korban di tempat kejadian perkara. Seperti diketahui, Mary Anastasia merupakan seorang dokter yang menjadi terdakwa pembakaran satu keluarga di sebuah bengkel kawasan kecamatan Karawaci, kota Tangerang. Kejadian tersebut terjadi pada 6 Agustus 2021 yang menewaskan tiga orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ega. Baik, terima kasih, Mary. Benar sekali dapat disampaikan langsung dari kota Tangerang bahwa Mary Anastasia ini merupakan profesi sehari-harinya sebagai dokter muda yang masih berumur 30 tahun. Nah, pada tahun lalu, yaitu tepatnya 6 Agustus 2021, Mary Anastasia ini menjadi tersangka kebakaran yang terjadi di sebuah bengkel di kecamatan Karawaci, kota Tangerang dan menelan sampai tiga rukuman jiwa. Dan ada pun saat ini proses persidangan kepada Mary Anastasia ini masih berlanjut hingga detik ini dan sedang terakhir yang digelar yaitu pada hari Senin 13 Juni 2022 kemarin. Ada pun sebagai informasi, Mary didakwa pasal berlapis yaitu pasal 340, 338, 187 ayat 3, dan pasal 187 ayat 1 KUHP. Korban tewas yang timbul akibat kebakaran tersebut berjumlah tiga orang, yakni ED, 63 tahun, LI, 54 tahun, dan LE. ED dan LE ini merupakan sepasang suami istri, sedangkan LE merupakan anak laki-laki dari keduanya, dan juga semesta hidupnya merupakan terkasih dari Mary Anastasia sendiri. Nah, LA sendiri ini diduga tidak bertanggung jawab atas kehamilan yang dialami oleh terdakwa Mary ini, sehingga itu merupakan ihwal, cekcok, dan terjadilah kebakaran maut yang menewaskan ketiganya. Nah, api ini awalnya muncul, polisi menunggu karena adanya lemparan sebuah kantong berisi bensin yang dilakukan oleh Mary ke dalam sebuah bengkel milik pacarnya LI, yang kemudian akhirnya menimbulkan kobaran api, sehingga menewaskan ketiga korban. Namun ada dua korban lagi yang berhasil selamat, yaitu ME dan NA, yang merupakan adik dari LI, yang merupakan pacar dari Mary itu sendiri. Nah, pada kemarin hari Senin 13 Juni 2022, Mary secara online pun mengikuti sidang lanjutan dengan jadwal penyemeriksaan saksi yang meringankan. Nah, saksi yang didatangkan oleh Kursa Hukum Mary ini, yaitu bernama Yahya Juhaya, umurnya 50 tahun, yang merupakan seorang perdagang sayuran yang berada di, persis ada di sebelah lapak bengkel yang terbakar oleh Mary itu tersebut. Nah, dari persidangan yang dihadirkan kemarin, ternyata terdapat beberapa fakta baru yang dapat diseguhkan untuk tribuner sekalian, karena ternyata saat kejadian ini, Mary sempat berada di lokasi kebakaran. Jadi, saat bengkel tersebut yang dibakarnya itu sedang tilap oleh si jago merah, ternyata Mary tidak kabur, namun ia berada tepat di depan bengkel tersebut dan merata api atas yang diduga oleh perbuatannya tersebut. Nah, saat api sudah mulai padam, yaitu sekitar pukul 02 pagi, dini hari, MA dan NI ini, yaitu adik korban yang berhasil selamat di evakuasi ini, ternyata sempat cek cok dengan Mary yang berada berdiri tepat di depan kebakaran api yang sudah diparangkan oleh Damkar. Nah, dari situ, MA dan NI ini sempat cek cok dengan Mary karena dia menduga kalau misalnya Mary ini adalah dalang di mana kebakaran itu terjadi sehingga terjadilah cek cok, namun Mary tidak membalas dan hanya terdiam dan hanya meratapi apa perbuatannya tersebut. Nah, hal itu diungkapkan oleh Yahya Juhaya di depan Hakim Ketua, di mana dirinya melihat keduanya, ketiganya, secek cok dan saling mendorong-mendorong, namun Mary tidak mendorong balas karena memang mungkin dia masih shock dan juga bingung atas apa perbuatannya. Nah, fakta kedua yang terbaru juga teratas dari kebakaran tersebut, banyak ledakan yang terdengar oleh Yahya karena Yahya sendiri dari awal kejadian sampai api berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar, dirinya berada di lokasi hingga semuanya beres dituntaskan oleh petugas. Nah, dari beberapa jam api dipadamkan ternyata memang ada ledakan besar di mana ledakan tersebut datang dari dalam dan tidak ada api yang datang dari luar sehingga api memang diduga menurut keterangan dari Yahya api muncul dari dalam bengkel tersebut dan tidak ada aksi pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa Mary. Dan memang diketahui juga sidang ini memang menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa Mary. Nah, dari keterangan tersebut, kewasa hukum dari Mary Anastasia, yaitu Dosma, mengatakan bahwa saksi ini memang sengaja dihadirkan untuk meringankan terdakwa karena saat itu terdakwa maksud kami saksi tidak melihat terdakwa Mary ini masuk ke dalam ruko tersebut dan melemparkan bensin yang diduga oleh polisi adalah alat bukti yang untuk dibuat untuk membuat kebakaran dasyat dan kebakaran maut tersebut. Begitu, May, yang dapat dilaporkan langsung dari kota Tangerang. Terima kasih, Ega, atas laporan Anda dan tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum dari terdakwa Mary berikut tayangannya untuk Anda. Untuk fakta hari ini sebenarnya ini adalah saksi yang ditunggu-tunggu selama ini. Bahkan inilah saksi yang selama ini dihilangkan. Ya, kami menganggap, kami menduga ini adalah saksi yang selama ini dihilangkan. Ya, dan saya tahu tadi selama persidangan ada beberapa hal yang ingin dikat. Ya, dan saya menyampaikan itu faktanya tadi terbalik semua. Ya, jadi pasal saya ulang kembali pasal ya pembunuhan berencananya. Ya, pembunuhan dan pembakarannya kami masih bertanya sampai sekarang. Kami bukan tidak taat hukum. Kami bukan tidak paham hukum. Ya, yang kami tanyakan ini adalah keadilan ya, yang diterapkan itu keadilan apa, jenis apa. Ya, karena tadi itu faktanya sangat jelas. Bahkan dari jaksa penuntut umum tidak ada suatu bantahan satupun dari keterangan saksi. Kenapa dibilang itu adalah saksi kunci? Hanya dialah manusia yang melihat kejadian itu dari awal sampai dengan akhir. Kenapa? karena dia berdagang saksi tersebut. Dia berdagang dari jam 6 sore sampai dengan ke pagi. Bahkan dengan kejadian itu karena di situ acak-acakan semua. Ya, itu dia sampai jam sore, jam 3 sore masih ada di situ. Jadi, semua rangkaian kejadian dia yang tahu pertanyaannya kenapa bukan dia yang dihadirkan di kantor polisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!